Komunitas Masyarakat Adat Nagasaribu di Desa Pohanjai, Kecamatan Siborong-Borong, Kebupaten Tapanuli Utara, menganggap lembaga KSPPM dan Amantano Batak sebagai pahlawan bagi mereka. Hal ini disampaikan oleh Sarno Simamora, salah satu anggota komunitas adat Nagasaribu pada Rabu 16 Juni. Menurutnya mereka menjadi paham dan mengetahui apa yang menjadi hak masyarakat sejak didampingi oleh KSPPM dan Amantano Batak. Tanpa dua lembaga itu, mereka memastikan bahwa sampai saat ini masyarakat di desa itu akan terus tertindas oleh kehadiran PTTPL. Terkait dengan pernyataan Jimmy Simanjunta dan Morlan Simanjunta yang juga merupakan warga desa Pohanjai yang menyebut bahwa KSPPM dan Amantano Batak sebagai provokator dibantah oleh Sarno Simamora. Sarno menyebut kedua orang itu sebelumnya tergabung dalam komunitas adat mereka. Namun pihak PTTPL kemudian menawari pekerjaan bagi keduanya sehingga keduanya disebut sebagai pengkhianat. Sarno menambahkan tanpa kehadiran KSPPM dan Amantano Batak, Jimmy dan Morlan tidak akan pernah direkrut oleh PTTPL dan tidak akan pernah diajak bekerjasama. Selama ini kami tidak pernah merasa diprovokasi oleh KSPPM. Malah KSPPM yang selalu membantu kami untuk menentu hak kami selaku masyarakat adat negasaribu-negasaribu-negasaribu-negasaribu-negasaribu-negasaribu-negasaribu. Malahkan orang TPL yang selalu memperpokasi kami terutama mantan anggota KSPPM. masyarakat adat yang bernama Jimi Mangatur dengan Morlan Simen Cintak dan mereka adalah pekerja PT. TPL dan mereka sengaja dihasut oleh PT. TPL untuk memecah belah masyarakat adat onak kerbangan negara seribu Sarno Simamora juga mengajak seluruh masyarakat adat untuk bersama-sama merebut hak masyarakat adat dengan cara meminta pemerintah mencabut izin konsesi PT. TPL dan mengembalikan tanah adat kepada masyarakat dari Kabupaten Tapanuli Utara Tim Toba TV melaporkan